Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya STMobi TV dan kali ini ini videonya kita bongkar transmisinya Avanza 1300cc tahun 2010 ini posisinya kita mau ganti seal yang input subnya kita mau angkat semuanya ya tadi ini silah di dalam situ kita lepasin semua dulu nih kita lepasin giginya kemudian kita lepasin jifloknya semuanya kita lepas kemudian kita ambil ini sebenarnya cuma mengganti seal input sub transmisi jadi input sub transmisinya Avanza Senenya Dehatsu terios ras kemudian luksio Grand Mac itu sama seperti ini jadi kalau kebocoran input sub transmisi itu harus bongkar transmisinya full seperti ini nah prosesnya seperti apa seperti ini ikutin aja jangan lupa subscribe like dan komen semoga bermanfaat videonya dan biaya perbaikan seperti ini biasanya spare partnya aja itu karena kalau full set seperti ini ya input sub output sub kemudian tuas persnelengnya itu ada Hai dua jadi ada empat sil kemudian lemnya Renzo silnya itu satu itu kurang lebih biayanya sama oli dua liter itu sentara satu juta sampai satu juta setengah tapi kalau mau irit ya diganti yang bocornya aja yang mana yang bocor tapi kalau mau sekalian ya Monggo tapi kalau cuman ganti seal satu atau dua itu lebih murah biayanya itu informasinya dan kita lanjut prosesnya seperti apa jangan lupa di like videonya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita mau lepas gigi giginya gigi percepatan ini semua mau kita lepas ya ini proses kita lepasnya karena nah seperti ini karena untuk ngambil silnya itu ada di tengah-tengah kita lepas dulu semuanya ini nah ini kita lepas nah ini nanti kita bersihkan ya posisinya kita amankan dulu gigi giginya ini nah kita terus lanjut di lepas silnya dan dibersihkan ini nah ini silnya adanya disini nah posisinya seperti ini kita mau lepas silnya nah ini kita lepas silnya ini yang mau kita ganti ya jadi posisinya untuk ganti sil ini itu harus lepas semua gigi giginya harus dilepas semua nah ini setelah dilepas kita langsung bersihkan kemudian kemudian kita pasang sil yang baru setelah selesai kita rakit semuanya gitu nah ini kita bersihkan dulu kita sudah bersihkan dan ini posisinya sil yang baru kita pasang jangan sampai terbalik ya kalau terbalik ini rusanya repot masalahnya harus bongkar semuanya oke kita lanjut untuk perakitannya setelah kita pasang silnya ini selamat menikmati 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 selamat menikmati